Dengar-dengar ada yang mengembangkan, terus akhirnya memanfaatkannya, bikin vlog. Ya, bukan vlog sih. Dokumentasi pribadi, tapi ditaruh di sosial media. Kita malah rekam, saling rekam, kita edit, terus kita share ke teman-teman. Justru malah sosial media itu dijadikan tempat untuk berbagi kebaikan. Itu kuncinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.